Apakah itu probe alien? Penelitian teoritis baru oleh dua ilmuwan Harvard menunjukkan bahwa batuan luar angkasa yang tampak aneh ini mungkin benar-benar menjadi probe alien dari luar bintang. Oumuamua pertama kali diamati oleh Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System di Hawaii pada bulan Oktober di tahun 2017. Oumuamua berarti utusannya menjangkau dari jauh dalam bahasa Hawaii. Penelitian yang terbitkan dalam jurnal Nature tahun lalu mengatakan itu adalah objek antar bintang pertama yang memasuki tata surya kita dan mengatakan akan melakukan perjalanan di dalamnya selama lebih dari setahun. Tapi lihat, mereka tidak tahu bagaimana jika itu adalah asteroid atau komet. Jadi mereka menyebutnya sebagai objek antar bintang. Menurut astronomi.com, Oumuamua memiliki panjang 800 meter dan lebar 80 meter. Banyak yang tidak diketahui, tetapi para ilmuwan berspekulasi tahun lalu bahwa itu mungkin terdiri dari bahan-bahan seperti logam atau batu. Tetapi para akademisi Harvard yang kami sebutkan sebelumnya memiliki kegagasan yang sama sekali berbeda. Sebuah studi teoritis yang belum dipublikasikan akan diterima di Astrophysical Journal Letters mengedepankan sejumlah teori pada objek, termasuk ide-ide yang mungkin berasal dari luar angkasa. Mereka berteori, Oumuamua mungkin menggunakan layar cahaya untuk bepergian. Teknologi ini menggunakan cahaya untuk mendorong objek melalui ruang angkasa. Para peneliti menulis bahwa itu dapat digunakan untuk mengangkut kargo antar planet atau bintang. Teori lain para peneliti menyebut skenario yang lebih eksotis adalah bahwa Oumuamua adalah penyelidikan ruang kerja sepenuhnya yang dikirim ke bumi oleh peradaban alien. Namun, klaim ini telah diperdebatkan oleh para astronom lainnya. North Carolina State University, Astrophysis, Cathy Mack, dan yang lain mengambil masalah itu di Twitter. Dalam serangkaian tweets, Profesor Mack menulis, para ilmuwan sangat senang mempublikasikan ide aneh jika ia bahkan memiliki bagian terkecil dari kemungkinan tidak salah. Tetapi sampai setiap kemungkinan lain telah habis belasan kali, bahkan para penulis mungkin tidak mempercayainya. Astrophysis, Alan Fitzsimons, mengatakan kepada AFP bahwa ini bukan bukti kehidupan asing. Ia menjelaskan bahwa Oumuamua telah menunjukkan karakteristik yang mirip dengan komet dari sistem bintang lain. Ketika NASA mengamatinya tahun lalu, mereka mengatakan objek itu melakukan perjalanan pada 64.000 km per jam. Badan antariksa mencatat Oumuamua akan keluar dari tata surya pada Januari 2019 setelah melewati orbit Saturnus. Tujuan selanjutnya adalah konstelasi Pegasus. Tapi apa yang Anda pikirkan tentang Oumuamua adalah Tomo Sapiens? Apakah itu curutu luar angkasa atau apakah Thanos akan datang?